Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku semuanya, apa kabar? Bisa ini harapkan kalian semuanya sehat ya Memang penting sekali pada masa pandemi seperti ini Kita menjaga kesehatan diri kita dan keluarga Nah salah satunya adalah dengan cara memperhatikan Makanan yang kita konsumsi sehari-hari Nah makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu meliputi sayur, buah, karbohidrat Ada juga cemilan Nah kali ini misi ini akan memberikan tutorial Cara memasak cemilan yang sehat untuk kita konsumsi bersama keluarga kita Nah terbuat dari bahan alami yaitu jagung Nah siapa yang bisa menebat kali ini kita akan membuat apa? Ya betul, kita akan membuat popcorn gitu ya anak ya Nah anak-anak bagaimana cara membuatnya? Tentu saja di rumah anak-anak sudah ada yang berpengalaman dalam memasak popcorn sendiri di rumah Nah popcorn ini adalah cemilan yang terbuat dari jagung Yang kemudian kita masak dengan sedikit campuran margarin ya anak ya Nah bagaimana cara atau memasaknya secara lengkap misi ini akan sajikan dalam video berikut ini Nah anak-anak semuanya ini misi ini akan menjelaskan bagaimana cara memasak popcorn ya Tentu saja sebelumnya misi ini akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan Yang pertama tentu saja kita sudah menyiapkan jagung popcorn Jagung ini khusus untuk membuat popcorn ya Dan ini ada dua jenis Jenis yang pertama itu jagung kering tanpa mentega Dan ada jenis yang sudah bercampur dengan mentega Nah ini sesuai selera anak-anak boleh memilih mana yang diinginkan Nah kemudian kita sediakan wadah yang besar untuk popcorn yang sudah matang Kemudian ini ada panci yang ada tutupnya Tujuannya supaya nanti berondongnya tidak kemana-mana saat meletup Nah caranya bagaimana? Caranya akan kami disini jelaskan Yang pertama anak-anak semuanya masukkan jagung berondongnya ini ke dalam panci secukupnya Ini disesuaikan dengan ukuran panci yang ada di rumah masing-masing anak ya Misalnya pancinya kecil berarti jagungnya harus lebih sedikit Dibandingkan panci yang lebih besar Supaya apa? Supaya matangnya merata Nah kemudian kita hidupkan popcornnya dengan api yang paling kecil Dengan api yang paling kecil kita aduk-aduk Kita aduk-aduk sampai merata menteganya Kemudian jagung tampak kering, tampak sedikit kering Kita aduk, tujuannya supaya tidak gosong ya nak ya Kita aduk-aduk seperti ini Nah ini sudah tampak terlihat jagungnya sudah mulai mengering Dan ada bunyi kritik-kritiknya ya Ini pertanda menteganya sudah meleleh Jangan ditutup dulu ya nak ya Kita tunggu sebentar Kita tunggu sampai jagung ini ada bagian yang sudah memutih Mulai memutih atau siap untuk meletuk Kita aduk-aduk Lalu kita tutup Kita tutup karena sudah ada jagung yang mulai meletup Nah itu kelihatan ya nak ya Nah kemudian sesekali kita goyang-goyangkan pancinya Supaya merata Nah perlu di sini ingatkan ketika kamu memegang panci Awas ya hati-hati dengan tangan Karena pancinya ini beda-beda Ada yang tahan panas seperti ini Ada yang tidak Jadi anak-anak perlu memakai kain untuk memegang gagang dari panci tersebut Oke dan sebaiknya juga di rumah anak-anak saat praktek ini Harus dalam pengawasan orang yang lebih dewasa Supaya safety aman ya nak ya Nah ini sudah mulai meletup Kita tunggu sampai bunyi letupannya hilang Nah setelah bunyi letupan hilang Kita matikan kompor Kemudian kita buka Yeee Jagung yang tadi kita masak Ini menjadi brondong Atau popcorn ya Bahasa kerennya Lalu kita pindahkan ke wadah Kemudian anak-anak bisa mengulanginya Sampai jagung popcorn ini habis ya Masak semuanya Dan brondong sudah siap untuk dinikmati bersama keluarga tercinta Nah ini cara menyatap popcorn ini ada kreasi Jadi kalau anak-anak memang suka bisa dicampur dengan bumbu-bumbu siap saji Sesuai dengan rasa yang diinginkan Ada jagung bakar, ada barbecue dan lain sebagainya Tetapi juga sudah enak dimakan seperti ini Ini sudah gurih sekali rasanya Gitu ya nak ya Nah selamat mencoba di rumah Mudah-mudahan anak-anak mendapat pengalaman dari kegiatan ini Sehingga anak-anak memiliki keterampilan secara mandiri dapat memasak kudapan untuk keluarga Nah anak-anakku semuanya itulah tadi video yang berisi tentang cara memasak popcorn sendiri di rumah Nah anak-anak berikutnya Anak-anak bisa mempraktekan memasak popcorn dengan bahan-bahan yang sudah tersedia Di rumah dengan bantuan orang tua atau dengan pengawasan orang tua Nah jangan lupa berhati-hati anak ya Ketika kalian menyalakan kompor Kemudian memegang panci Karena itu bisa berbahaya untuk kita Nah selamat mencoba Selamat berkarya membuat popcorn ya Dan selamat menikmati hasilnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini Di sini akhiri Wassalamualaikum Wr Wb Wabarakatuh